Baik Sobat Youtube, pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini Ada 2 informasi penting hari ini Bagi para KPM PKH dan BPNT Yang sudah cair bantuan PKH tahap ketiganya Maupun bagi yang belum cair bantuan PKH tahap 3 dan BPNTnya Nah seperti apa informasi selengkapnya Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Namun sebelum lanjut Mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara Klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya Supaya Anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini Baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya Nah pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan informasi penting Yang pertama Yaitu bagi para KPM PKH dan BPNT Yang akan cair bantuan PKH tahap 3nya Dan juga bantuan BPNTnya Periode bulan Juni dan Juli tahun 2022 Cara mengetahuinya ini bisa dicek di aplikasi 6NG Namun aplikasi 6NG ini tidak bisa semua orang mengaksesnya Nah yang bisa mengaksesnya itu adalah Operator desa setempat dan juga pihak pendamping sosial PKH Dimana KPM itu berada Nah di dalam aplikasi 6NG tersebut Itu akan bisa dilihat apabila periode salurnya adalah Juni tahun 2022 Kemudian keterangannya adalah sukses OMSPAN Atau sudah SK Ataupun calon penerima bansos Nah apabila kalian statusnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi Maka bisa dipastikan Bantuan BPNT kalian itu akan cair kembali Namun apabila kalau kondisinya berbeda dari yang saya sebutkan tadi Seperti periode salurnya Bukan BPNT periode bulan Juni Maka bisa dipastikan bantuan BPNTnya itu tidak akan cair Nah bagi KPM PKH yang memiliki kesempatan mencairkan bantuannya Harapan kami agar tetap mengikuti prosedur penyaluran bantuan sosial Dengan melakukan koordinasi ke pendamping sosial PKH Sebelum melakukan penarikan tunai Dikarenakan ada syarat-syarat administrasi yang diperlukan Untuk memastikan KPM menerima bantuan tersebut Tepat orangnya maupun tepat jumlahnya Kemudian kita lanjut informasi penting yang kedua Berdasarkan surat kemensos yang baru-baru ini diturunkan Maka akan dilakukan proses percepatan pencairan PKH tahap 3 di tahun 2022 ini Jadi untuk percepatan pendistribusian kartu KKS maupun buku tabungan Ini paling lambat tanggal 12 Agustus tahun 2022 Kemudian hasil laporan percepatan dan pendistribusian buku tabungan dan kartu KKS Itu harus disampaikan kepada Direktur Jaminan Sosial Paling lambat tanggal 15 Agustus tahun 2022 Dan ada himbawan bagi para dinas sosial di seluruh kota atau kabupaten di Indonesia Ini untuk memantau penyaluran bantuan sosial PKH tahap yang ketiga di tahun 2022 ini Dan juga ikut memastikan para KPM PKH dan BPNT untuk segera melakukan transaksi Nah maka dari itu bagi para KPM PKH apabila sudah ada saldo di kartu KKSnya Ini diharapkan agar segera mentransaksikan saldo bantuan PKH tahap ketiganya Karena apabila tidak ditransaksikan maka nanti akan dikembalikan lagi saldo uang bantuan PKH tahap ketiganya ke kantor kas negara Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih telah menonton